Hi guys, balik lagi di Youtube channel aku Ratu Hari ini karena banyak banget yang request untuk ngebahas lipstick yang tahan lama banget Akhirnya aku cari-cari dan aku memutuskan untuk review lipstick yang udah terkenal tahan lama banget Yaitu adalah Maybelline Superstay Matte Ink Sebetulnya Maybelline Superstay Matte Ink itu dia punya banyak banget pilihan warna Totalnya tuh ada 24 Tapi khusus di video kali ini Aku bakalan ngasih tau kalian warna-warna yang ini Warna favorit aku yang cocok banget di aku yang medium skin tone ini Jadi diharapkan sih video ini bisa menjadi referensi kalian untuk bantu cari warna yang cocok di kulit kalian Yang kebanyakan kulit Indonesia itu kan warna kulit itu kayak aku ya medium skin tone By the way sebelum aku ngasih tau warna-warna favorit aku Karena ini kan lipsticknya udah terkenal tahan lama banget Jadi di video kali ini pasti bakalan ada uji ketahanan juga So kalau kalian yang penasaran jangan lupa tonton sampai selesai Pengenalan singkat dulu tentang lipstick Maybelline Superstay Matte Ink ini Jadi dia ini finishnya itu matte Udah gitu dia tahan lama hingga 16 jam Dan juga katanya klaimnya sih dia nggak transfer dalam keadaan apapun Kalau ngomongin tentang packaging Aku suka banget sama packagingnya Menurut aku cantik banget Dia bentuknya kayak kotak ini Dan warnanya itu kelihatan di packagingnya Jadi packaging luarnya itu merepresentasikan warna dalam lipsticknya Di belakang sini ada nomor shadenya Nomor dan nama shadenya Terus kalau misalkan aku buka Jadi yang bagusnya dari mereka itu adalah Untuk aplikatornya itu bentuknya kayak panah Ada yang runcing di bagian atas dan melebar di bagian bawah Jadi cepet banget untuk aplikasiin lipsticknya Tapi tetap bisa untuk menjangkau pinggir-pinggir bibir kita Jadi tetap terlihat rapih Oke sekarang masuk ngomongin tentang warna favorit aku Jadi bagi kalian yang pecinta warna nude Ini ada 2 warna nude dari Maybelline Superstay Matte Ink favorit aku Jadi yang ini dulu ini tuh nomor 210 Versatile Sama yang satu lagi ini nomor 225 Delicate Kalau udah aku swatch ke tangan aku Yang ini itu adalah nomor 210 Versatile Dan yang bawah ini ini adalah nomor 225 Delicate Ini dua-duanya warnanya nude cantik gitu di aku Nggak bikin pucat Perbedaannya adalah di warna dasarnya Jadi kalau misalkan yang si 210 Versatile itu Dia lebih ke coklat orange gitu Sementara yang 225 Delicate itu Dia itu warnanya lebih ke pink Kayak pink muda warna bibir gitu loh Dan ini yang sekarang lagi aku pakai Itu nomor 210 Versatile Sementara yang nomor 225 kalau aku pakai itu warnanya kayak Bener-bener warna bibir cantik banget gitu Dan dua-dua warna nude ini Nggak ada yang bikin pucat di kulit aku yang medium skin tone Kalau misalkan disuruh milih sebenarnya aku nggak bisa Soalnya emang warna nude yang aku butuhkan itu Ada satu yang lebih ke coklat Dan ada satu lagi yang lebih ke pink gitu Jadi menurut aku dua warna ini esensial untuk aku punya Ngomong-ngomong tentang tekstur dari Maybelline Superstay Matte Ink ini Kalian bisa lihat ini Tuh Jadi dia ini lembut banget Nggak susah sama sekali untuk diaplikasiin Jadi menurut aku dia ini teksturnya creamy gitu Walaupun hasilnya matte tapi pas diaplikasiin tuh enak banget Soalnya dia creamy dan pigmentasinya kalian bisa lihat Bagus banget ya Tuh Nah ini setelah aku selesai aplikasiin Maybelline Superstay Matte Inknya Jadi kalau pas abis diaplikasiin tuh dia nggak langsung buru-buru jadi matte gitu Jadi masih ada banget waktu untuk kalian rapi-rapihin bentuk dari lipsticknya di bibir kalian Jadi nggak usah seburu-buru itu pakenya Nanti kelama-kelamaan dia bakalan nge-set sendiri dan jadi matte gitu Nggak perlu terlalu lama juga sih sebenarnya untuk nge-setnya Nah ini sekarang udah nge-set hasilnya tuh bakalan jadi kayak gini Jadi yang tadi aku maksudin tuh dia masih ada jeda untuk jadi matte gitu loh Jadi itu jedanya bisa dimanfaatin untuk ngebenerin bentuk dari lipsticknya di bibir kalian Terus selanjutnya untuk pecinta warna merah Ini ada tiga shade Maybelline Superstay Matte Ink yang aku suka Jadi ini dia Yang paling atas ini tuh nomor 205 asertif Terus yang ini yang tengah itu nomor 80 ruler Dan yang ketiga ini nomor 115 founder Kalau misalkan aku swatch di tangan aku ini dia Jadi yang ini itu yang tadi nomor 205 asertif Yang ini nomor 80 ruler Dan yang ini itu adalah nomor 115 founder Ngomongin tentang warna yang nomor 205 asertif ini Jadi dia itu warnanya itu merah keorenan gitu Kalau misalkan mau pake ini sebagai warna merah untuk daily Menurut aku masih bisa banget karena tampilannya bikin muka kita itu terlihat lebih fresh Terus selanjutnya ngomongin yang warna yang kedua Yaitu yang nomor 80 ruler atau yang lagi aku pake sekarang ini Jadi kalau aku swatch di tangan tuh yang kayak gini warnanya Dia itu menurut aku lebih kayak ke deep red gitu Jadi warna merah tapi merahnya itu yang tua Dan menurut aku warna merah tua yang kayak gini Itu tetep masih bisa untuk dipake sehari-hari juga Karena warna merahnya itu bukan warna merah yang gonceng gitu Jadi kalau misalkan mau dipake pun Untuk yang pecinta warna merah untuk daily itu masih bagus banget Rasanya itu kayak apa ya Warna merah tapi mahal gitu loh Menurut aku ya Ini yang sekarang lagi aku pake ini Ke warna merah yang terakhir Ini yang nomor 115 founder Kalau misalkan aku swatch di tangan yang ini Dia pecampuran dari warna merah dan ungu Jadi kayak merah marun gitu Kalau misalkan aku pribadi warna ini tuh gak aku pake untuk daily Karena dia mencolok menurut aku ya Tapi kebalikannya kalau untuk special occasion ini aku suka banget Karena dia menampilkan kesan yang glam banget gitu Jadi dia bisa steal the show di acaranya special occasion Jadi kita bisa jadi pusat perhatian Kayak misalkan di kondangan atau di pesta temen Kayak gitu-gitu Warna nude udah Terus warna yang lebih ke merah juga udah Dan selanjutnya ini adalah warna pink Jadi warna favorit aku untuk warna pinknya Dari Maybelline Superstay Matte Ink ini Ada di nomor 125 Inspire Ini yang sekarang lagi aku pake Dan kalau aku swatch di tangan tuh Warnanya tuh kayak gini Kayak gini nih Jadi ini tuh kalau misalkan kalian yang Kesehariannya feminine banget Gaya pakaiannya Warna pink yang kayak gini Itu bakalan menunjang banget Kesehariannya kalian Jadi kayak tampilnya lebih feminine Dan lebih girlish gitu Nah itu dia tadi 6 shade favorit aku Dari Maybelline Superstay Matte Ink Yang menurut aku tuh cocok Untuk yang kulitnya medium skin kayak aku Dan sekarang aku bakalan kasih liat kalian Full swatchnya di tangan aku Biar kalian gak kebingungan Untuk pilih warna mana yang kalian suka Nah bagi kalian yang warna kulitnya Lebih gelap dari aku Atau sawo matang Menurut aku warna-warna rekomendasi dari aku ini Sebenernya bisa kalian pake Tapi saran aku Untuk yang nomor 205 Asertif Dan 125 Inspire Yang warnanya merah kewarianan ini Dan warna pink Itu mungkin agak sedikit Terlalu cerah untuk kalian Jadi kayak jatuhnya kayak gonjren gitu Kecuali kalau misalkan kalian suka warna yang cerah-cerah Itu bisa kalian pake Terus untuk yang warnanya lebih putih dari aku Atau putih langsat Karena aku kan kuning langsat Ini udah pasti jelas Bisa kalian pake semuanya Tapi mungkin untuk warna nude Yang di aku nude Yang 210 Versatile Yang ini Dan yang nomor 225 Delicate Yang ini Yang warna nude aku ini Itu di kalian agak sedikit Lebih gelap Jadi jatuhnya gak terlalu nude-nude banget Tapi semua warna ini bisa kalian pake Lanjut sekarang saatnya aku untuk uji ketahanan Maybelline Super Stay Matte Ink nya Apakah benar sesuai klaimnya Dia tahan lama banget Udah gitu juga dia gak transfer dalam kondisi apapun Makanya disini aku bakalan uji banyak sih sebenernya ya Aku bakalan makan dan minum Makannya itu apa aja Aku bakalan makan nasi dan lauk Udah gitu abis itu aku bakalan coba makan gorengan Terus aku juga bakalan makan buah yang langsung digigit dari mulut aku Dan yang keempat aku akan minum dari gelas yang warnanya itu putih Jadi yuk langsung aja kita mulai Mubbang ya gak deh Uji ketahanannya Selamat makan Bismillah Yang kedua ini gorengannya Ini liat gak ada yang menempel lipsticknya disini Yang ketiga ini aku coba makan apple Gak ada yang menempel di apple nya Jadi untuk transfer proof itu aku setuju Terakhir Binum guys Nih bekas aku Gak ada yang menempel lipsticknya So ini dia hasil dari setelah aku uji makan sama minum Jadi kalian bisa liat Mayoritas dari lipstick Maybelline Super Stay Matte Ink nya masih ada di bibir aku Tapi kalo misalkan kalian tanya Kak bagian mana yang udah mulai duluan hilang atau ngerasa hilang gitu Ada di bagian belakang banget disini nih Bibir aku sama di bagian atasnya juga tapi bagian dalam Jadi kalo misalkan kalian selesai makan lupa ya bawa lipsticknya Itu masih bisa banget untuk dibawa Ngobrol, dibawa jalan-jalan bareng sama temen-temen kalian Karena mayoritas lipsticknya masih ada di bibirnya kalian Jadi masih keliatan ada lah lipsticknya gitu Sekedar tips dari aku Kalo misalkan kalian lagi pake lipsticknya tahan lama Kayak Maybelline Super Stay Matte Ink Untuk ngapusnya biar gampang pake yang berbahan dasar minyak Bisa cleansing oil ataupun cleansing balm Dan yang aku lagi pake ini Ini tuh cleansing balm Jadi cara pakenya tinggal diginiin aja ke bibir Sampai produknya itu ikut meleleh bareng sama oilnya Abis itu baru diambil pake kapan Kayak gini tuh Gampang keambilnya Tuh liat bersih kan Nih lipsticknya udah keambil Oke jadi itu dia tadi rekomendasi shade Maybelline Super Stay Matte Ink dari aku Dan juga uji ketahanannya Dan udah terbukti ya sesuai yang dibicarakan sama orang-orang Maybelline Super Stay Matte Ink ini setahan lama itu Jadi bagi kalian yang punya banyak banget kegiatan Baik itu indoor maupun outdoor Dan gak bisa sering-sering touch up lipstick Menurut aku ini must have item untuk kalian banget Karena bisa membantu banget kegiatan sehari-hari kalian Dan untuk harganya sendiri Satunya ini official price-nya itu Rp 115.000 Dan bisa dibeli di mana? Sebenernya ya Maybelline bisa dibeli di mana-mana ya Di counter banyak, supermarket ada Udah gitu di toko-toko kosmetik Dan juga Maybelline udah punya online store yang official dari brandnya Jadi itu juga bakalan aku masukin linknya di description box aku Kalian bisa lihat disana Dan untuk misalkan nih kalian pengen beli Itu Maybelline tuh sering banget ngadain diskon Jadi kalau misalkan kalian lagi butuh lipstick ini Atau produk-produk Maybelline yang lain Dan kebetulan lagi diskon Mendingan langsung dibeli aja Karena itu good deals banget Ya itu aja sekian dari aku Jangan lupa informasi lengkapnya aku tulis di description box Jadi pastiin kalian baca Oke sekian dari aku Semoga video ini bisa membantu kalian And see you guys on my next video Bye bye